tentang kisi-kisi jenis dan desain pelitian oke, saya awali dengan pengantar jadi, proses pelitian itu melibatkan proses purposif, sistematik, dan ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis menggolong-golongkan, menyusun, menyajikan dan menafsirkan data jadi, karena pelitian ini harus berbasis data sesuai dengan fakta, dimana proses-proses tersebut harus dan wajib dilakukan karena dalam melakukan pelitian ilmiah itu harus sesuai dengan fakta-fakta bisa berubah teori aksioma, kemudian juga data-data yang bisa berasal dari data primer maupun data sekunder tujuannya adalah untuk memecahkan masalah boleh jadi untuk meramalkan kalau misalkan dalam pemodelan kemudian untuk menciptakan ini biasanya di mahasiswa teknik ya kemudian untuk menemukan kebenaran atau untuk memperluas atau mencari kejelasan atas pengetahuan yang ada yang semuanya adalah untuk melestarikan dan memperbaiki bentuk kehidupan manusia itu adalah goal utamanya tapi ketika mahasiswa ya dimana salah satu syaratnya itu adalah harus apa skripsi itu adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ya jadi pelitian pelitian ilmiahnya ya atau pelitian skripsi itu ya tetap harus memenuhi kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan kemudian kisih-kisihnya dalam melakukan pelitian itu adalah sebagai berikut dimana ada latar belakang ya di latar belakang ini seorang peliti harus dapat menampilkan utamanya adalah menampilkan gap analysis apa itu gap analysis? gap analysis adalah apa namanya pelitian yang kita kerjakan atau pelitian yang dikerjakan itu kebaruannya dimana atau bukan kebaruan membeda perbedaan pelitian yang kita kerjakan dengan pelitian sebelumnya itu dimana letaknya jangan sampai kita melakukan pelitian itu hanya mengulang-ulang ya mengulang-ulang dan apalagi yang lebih parah itu adalah sama dengan pelitian terdahulu jadi dalam latar belakang ini kita harus menampilkan gap analysisnya jadi itu yang poin utamanya meskipun nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan membahas struktur yang ada dalam latar belakang itu seperti apa ya terutama selain gap analysis juga ada permasalahan pelitian utamanya ya juga ya jadi nanti dalam menyusun permasalahan ilmiahnya itu scientific problemnya itu apa ya mulai dari yang umum kemudian sampai kepada yang khusus nah baru dari apa rumusan yang tersebut yang sudah kita susun tersebut kemudian kita lakukan gap analysis apakah pelitian yang kita kerjakan atau rumusan masalah ya yang sudah kita rumuskan itu masalahnya itu sama dengan pelitian sebelumnya atau bagaimana kemudian kalaupun sama atau syukur-syukur berbeda ya nanti perbedaannya dimana seperti itu kemudian setelah latar belakang nanti ada landasan ilmiah landasan ilmiah ini kaitannya dengan ya tadi ya jadi pelitian terdahulu itu seperti apa apakah dari jurnal atau apakah dari buku syukur-syukur dari jurnal karena kalau jurnal itu umumnya dilakukan oleh dilakukan dengan pelitian-pelitian yang terbaru biasanya kemudian dalam kerangka teori atau konsepnya kita kalau bisa mencari jurnal-jurnal atau buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah ya rumusan masalah yang kita usulkan di latar belakang jadi berdasarkan masalah yang kita usulkan kemudian ada pelitian terdahulu ya game analysis seperti apa kemudian dalam dalam upaya memecahkan masalah yang kita rumuskan sebelumnya kita cari kerangka teorinya itu seperti apa teorinya bisa dari jurnal bisa dari buku dan kalau bisa 5 tahun terakhir kalau bisa jurnalnya kalau buku ya misalkan 10 tahun terakhirlah sehingga dari teori-teori yang ada tersebut kita dapat atau kita mampu merumuskan hipotesisnya apa itu hipotesis hipotesis itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan pelitian atau scientific problem yang kita sudah usulkan di latar belakang jadi susunannya logikanya kita menyusun masalah dari masalah tersebut kita susun atau kita analisis masalah yang kita lakukan itu sebenarnya itu sudah ada atau belum kemudian dari masalah itu apa perbedaannya dengan pelitian sebelumnya kemudian teorinya seperti apa dari teori tersebut baru kita menjawab sementara atau melakukan hipotesis sementara hipotesisnya jadi jawaban sementara atau hipotesis itu adalah sintesis dari latar belakang dan teritori yang ada kita merumuskan hipotesis penelitiannya nanti di dalam perjalanannya kalau dengan menggunakan statistik nanti ada namanya hipotesis statistik jadi hipotesis dalam melakukan dalam pelitian itu khususnya pelitian kuantatif itu ada dua ada hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik kemudian selanjutnya dalam melakukan metode apa metode pelitiannya seperti apa dalam melakukan metode pelitian ini ada dua poin ada dua poin utama yaitu datanya digumpulkan seperti apa menggunakan menggunakan apa datanya teknik pengumpulan datanya bagaimana apakah menggunakan data primer atau menggunakan data sekunder kalau data primer nanti kaitannya dengan sampling samplingnya bagaimana kerangka pop kerangka populasinya bagaimana teknik samplingnya seperti apa kemudian kalau data sekunder sumber datanya dari mana instansinya dari mana dan seterusnya kemudian dalam data analisis ini kaitannya dengan metode metode analisis yang kita gunakan yang kita usulkan metodenya itu seperti apa terkait ini harus sesuai dengan struktur datanya yang sudah kita susun di apa variable-variable yang terkait kemudian skala-skalanya itu seperti apa sehingga metode metode analisis yang kita gunakan itu harus sesuai dengan struktur data atau jenis-jenis data seperti skala-skalanya misalnya apakah nominal ordinal interval atau rasio dan seterusnya begitu juga asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam dalam metode analisis tersebut baru setelah metode penelitian sudah nah baru kita membahas terkait hasil dan pembahasan nah perbedaan antara hasil dan pembahasan jadi hasil itu adalah menampilkan menampilkan hasil-hasil data ya hasil data penelitian hasil pengelolaan datanya kemudian kita interpretasikan itu namanya hasil nah tapi kalau pembahasan itu lebih kepada membahas 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 antara data yang kita peroleh dengan jadi temuan-temuan data yang kita apa temuan-temuan data yang kita miliki kemudian hasil analisisnya interpretasinya itu dikembalikan lagi dengan teori yang sudah kita usukan di latar belakang atau di pendahuluan jadi apakah hasil penelitian kita itu kesimpul atau interpretasinya apakah sama dengan penelitian sebelumnya atau ada perbaikan dari penelitian sebelumnya seperti itu kan tadi kita sudah kita bahas di latar belakangnya atau di pendahuluannya disana ada game analysis ya penelitian kita itu apa perbedaannya dengan penelitian terdahulu dan hasilnya nah dibahas di pembahasan jadi perbedaan pelitian antara sebelumnya itu diperkuat dengan hasil hasil pelitian yang kita lakukan hasilnya itu seperti apa nah itu ada di pembahasan jadi hasil dan pembahasan ini lebih ke apa namanya kalau di hasil itu lebih ke interpretasinya penampilan penampilan datanya misalnya dalam bentuk tabel grafik dan seterusnya dan hasil analisis metode metode statusnya misalnya begitu ya interpretasinya nah di pembahasan ini lebih ke arah apa membandingkan membandingkan hasil pelitian kita dengan pelitian sebelumnya kemudian baru kita simpulkan nah dalam kesimpulan ini kesimpulan ini alangkah baiknya kita juga akan melakukan memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan pembahasan yang sudah kita lakukan sebelumnya nanti dari masing-masing poin ini nanti akan saya bahas dari bagaimana menyusun pendahuluan strukturnya bagaimana dalam kerangka teori itu seperti apa menyusunnya metode pelitian itu strukturnya bagaimana hasil dan pembahasan itu bagaimana nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya ini kita bicara secara umum terlebih dahulu oke selanjutnya disini kita ada namanya jenis pelitian kuantatif dan kualitatif semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan di masing-masing metode pelitian tersebut yang pertama terkait dengan metode pelitian kuantatif dalam melakukan pelitian kuantatif yang pertama adalah kita melakukan batasan populasi dalam statistik misalnya begitu ya populasi dalam pelitian survei karena kita umumnya pelitian sosial itu menggunakan teknik survei dalam teknik survei populasi itu terbagi menjadi dua yaitu ada namanya populasi sampling dan populasi sasaran apa itu populasi sampling dan populasi sasaran jadi populasi sampling itu misalnya seorang misalkan saya ingin melakukan pelitian meneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terkait pelayanan di Winwali Songo misalnya maka saya lakukan batasan populasi jadi populasi yang pertama adalah populasi sampling dimana populasi sampling adalah seluruh mahasiswa Winwali Songo misalnya kemudian yang kedua adalah populasi sasaran populasi sasarannya misalkan saya pilih mahasiswa paling tidak minimal semester 3 jadi semester 3 5 7 dan seterusnya itu sebagai populasi sasarannya kenapa saya pilih kenapa saya batasi populasi sasaran seperti itu karena saya kira mahasiswa semester 3 5 7 dan seterusnya itu sudah mendapatkan pelayanan di Winwali Songo minimal paling tidak yang semester 3 itu sudah 1 tahun sehingga sudah mendapatkan pelayanan kalau semester 1 kan baru pertama kelima masuk sehingga belum mendapatkan pelayanan yang banyak misalnya begitu nah kemudian setelah kita lakukan batasan identifikasi karakteristik populasi jadi sebisa mungkin antara populasi sasaran itu memiliki karakteristik yang sama dengan populasi sampling seperti itu baru kita melakukan teknik sampling nah baru populasi sasaran sudah kita definisikan baru kita teknik sampling seperti apa apakah menggunakan simple random sampling sistematis terata atau cluster begitu nah setelah kita tentukan misalkan menggunakan simple random sampling nah dalam melakukan simple random sampling itu ya ada keidahnya kita tentukan sample size terlebih dahulu ukuran sampelnya berapa jumlahnya misalnya dari populasi samplingnya itu misalkan jumlahnya misalkan ya populasi samplingnya adalah seluruh mahasiswa bin walusongo misal adalah 10 ribu nah populasi sasarannya misalnya dari 10 ribu itu yang terdata mahasiswa aktif ya dari semester 3 5 7 dan seterusnya itu misalnya ada 6 ribu misalnya nah dari 6 ribu mahasiswa yang kita jadikan populasi sasaran misalnya terpilih atau setelah dihitung terpilih sejumlah misalnya sampel size-nya adalah misalnya 300 orang misalnya gitu ya nah 300 orang itu pertimbangannya adalah nanti ada rumusnya sampel size-nya jadi menentukan berapa jumlah sampel size-nya berdasarkan jumlah populasi sasarannya nanti ada teknik menghitung jumlah sampel size-nya jadi ada rumusnya nanti kemudian setelah menentukan jumlah sampel size-nya jumlah ukuran sampelnya baru kita tentukan variable pelitiannya jadi variable-variable yang ada ya yang kita usulkan itu kalau bisa ya sebisa mungkin harus berdasarkan teori ya berdasarkan teori teorinya siapa kalau dari jurnal-jurnalnya siapa kalau dari buku-bukunya siapa kalau bisa jurnalnya paling tidak 5 tahun terakhir buku paling tidak 10 tahun terakhir baru kemudian instrumen penelitiannya instrumen pengumpulan datanya bagaimana jadi kalau bisa kita menyusun questionnaire terlebih dahulu ya instrumen pengumpulan datanya bagaimana jadi instrumennya misalnya questionnaire nah questionernya itu nanti harus kita uji dulu ya keresponden uji coba nanti saya akan jelasan lebih detail di bagian instrumentasi nanti jadi apakah nanti instrumennya itu valid dan memenuhi asumsi valid dan memenuhi realibilitas itu nanti kita akan bahas di pertemuan lebih khusus nanti di bagian instrumentasi kemudian baru metode pengumpulan datanya dan sampai pada metode analisis datanya nanti metode analisnya nanti saya bahas di khusus di mata kuliah statistik ya jadi metode analis datanya sesuai dengan struktur data yang kita miliki nanti metode statistik seperti apa oke selanjutnya adalah pelitian eksperimen saya kira untuk apa untuk eksperimen ini sepertinya dalam pelitian sosial jarang dilakukan ya seperti itu oke yang membedakan antara pelitian kuantatif dan pelitian kualitatif ya terdapat eh apa namanya tidak ada tidak ada batasan populasi dan sampling kalau dalam pelitian kualitatif itu ya jadi kalau dalam pelitian kualitatif eh yang ditentukan apa yang kita tentukan adalah informannya jadi istilah dalam pelitian kualitatif itu eh namanya istilahnya adalah informan kalau dalam pelitian kuantatif adalah responden nah dalam pelitian kualitatif eh apa namanya disebutnya istilahnya adalah informan seperti itu, nanti basisnya kalau dalam penelitian kuantitatif kita rencanakan rencanakan dari awal rencanakan dari awal itu adalah rencanakan bagaimana batasan populasinya teknik samplingnya siap jadi responnya itu sudah jelas dari awal jadi scope respondennya itu sudah kita rencanakan dari awal seperti itu dalam penelitian kuantitatif kemudian hubungan masalah tujuan populasi sampel nah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi ada masalah penelitian dimana masalah penelitian itu nanti kaitannya dengan tujuan penelitian jadi harus sejalan antara masalah penelitian dengan tujuan penelitian yang kita usulkan dimana dalam masalah penelitian ini nanti ada namanya populasi tadi sudah saya bahas kemudian nanti sampel dari sampel ini hasil sampel ini nanti kita peroleh data berdasarkan question yang kita sebar nanti kita peroleh datanya dari data ini harapannya data yang kita peroleh itu dapat menjawab tujuan-tujuan penelitian yang kita data yang kita peroleh itu harapannya dapat menjawab tujuan penelitian atau hipotesis penelitian yang kita usulkan nah endingnya karena kita menggunakan data sampel harapannya itu data dari sampel yang kita peroleh itu dapat mewakili dari keseluruhan populasi karena sampel disini wajib hukumnya memiliki karakteristik yang sama yang ada di populasi sehingga data yang kita peroleh itu dapat menjadi atau dapat menjawab hipotesis penelitian dan harapannya juga endingnya adalah mencapai tujuan penelitian yang kita usulkan kemudian penggolongan penelitian berdasarkan statistik dimana ada menggunakan berbagai metode statis untuk menguji hipotesis antara lain misalkan uji atau dalam membandingkan kemudian hubungan sebab-akibat kalau membandingkan nanti ada uji hipotesis uji hipotesis nanti ada uji T uji Z ANOVA ANOVA 1 arah ANOVA 2 arah seperti itu kemudian kalau hubungan sebab-akibat nanti ada korelasi ada regresi nanti itu akan saya bahas di mata kuliah statistik kemudian kalau non-kuantitatif ya nanti datanya ditampilkan dalam bentuk deskriptif ya seperti saya sampaikan di mata kuliah statistik apa statistik nanti kaitannya kalau non-kuantitatif itu kaitannya misalkan bagaimana menampilkan datanya bisa dalam bentuk tabel bisa dalam bentuk grafik begitu ya nanti grafiknya apakah menggunakan pie chart kemudian menggunakan barca dan seterusnya itu sudah saya bahas di statistik ya mata kuliah statistik kemudian yang ke empat adalah desain pelitian dalam mendesain pelitian itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di awal yaitu kita harus menentukan topiknya atau menentukan temanya itu seperti apa nanti bagaimana bagaimana cara menentukan topik dan tema kita bahas minggu depan jadi bagaimana strategi-strategi untuk mendapatkan topik nanti ada khusus ya nanti saya bahas supaya saya berharap di mata kuliah ini teman-teman nanti bisa menyusun sebuah proposal nah bagaimana cara membuat proposalnya dalam waktu satu semester ini nanti kita ada strateginya minggu depan saya bahas secara detail ya selanjutnya adalah desain pelitian itu memaparkan apa mengapa dan bagaimana masalah tersebut diteliti sehingga ini penting nanti desain pelitian ini kaitannya dengan metode logi yang kita gunakan apakah kuandatif atau kualitatif kalau kualitatif seperti apa kalau kualitatif seperti apa nanti endingnya sama hanya caranya saja yang berbeda kemudian dari segi desain pelitian pelitian itu terbagi menjadi dua ada namanya pelitian eksploratif dan ada pelitian uji hipotesis kalau eksploratif itu hanya menggambarkan eksplorasi menggambarkan secara umum umumnya misalnya seperti pelitian kualitatif jadi tidak ada sampel nanti kalau dalam pelitian kualitatif ada namanya pelitian uji hipotesis jadi pelitian uji hipotesis itu harapannya dari sampel yang kita peroleh itu data sampel yang kita peroleh karena sampelnya itu memiliki karakteristik yang sama dengan populasi harapannya itu dapat menjawab hipotesis statisik yang kita remuskan endingnya tujuan pelitiannya atau apa namanya hasil pelitiannya itu dari meskipun berdasarkan data sampel harapannya dapat mengwakili populasinya kemudian yang kedua adalah sampel berdasarkan metode pengumpulan data ada penelitian pengamatan dan penelitian survei kalau dalam penelitian pengamatan ini nanti tidak ada sampling tidak ada kerangka populasi sampling tidak ada populasi sasaran kerangka samplingnya bagaimana sampel sampel size berapa dan seterusnya seperti itu tapi kalau pelitian survei sangat ketat nanti ada batasan definisi yang harus kita tentukan lebih dahulu kemudian ketiga adalah ada namanya design pelitian dilihat dari pengendalian variable-variable ability ada pelitian experimental ada post-facto yang keempat ada pelitian menurut tujuannya ada pelitian deskriptif ada pelitian komparatif ada pelitian asosiatif jadi pelitian deskriptif hanya menggambarkan komparatif itu membandingkan pelitian asosiatif nanti kita menghubungkan seperti apa apakah ada sebab akibat atau bagaimana kemudian yang kelima adalah design pelitian dilihat dari lingkungan studi dapat di kompan 3 yaitu ada pelitian atau studi lapangan ada eksperimen lapangan ada eksperimen laboratorium kemudian berkaitan dengan perumusan masalah jadi dalam perumusan masalah ini kita paling tidak ada 7 hal yang harus kita menjadi pedoman yang pertama adalah apakah permasalahan utama sehingga perlu dilakukan pelitian masalah utamanya itu apa perlu tidak masalah tersebut dilakukan pelitian jangan-jangan masalah tersebut bukan masalah utama kan begitu kemudian yang kedua adalah apakah tujuan dilaksana pelitian tujuannya apa kita harus jelas dulu tujuannya kemudian datanya apakah datanya bisa diperoleh kalau datanya dirasa sangat susah didapatkan kalau bisa diganti remusan masalahnya sebisa mungkin datanya bisa diperoleh begitu misalnya apakah menggunakan nanti data primer atau data sekundarnya itu kita harus tentukan bisa diperoleh atau tidak ini penting sekali karena ini keberlanjutan pelitian kita kemudian yang keempat adalah apakah kita mampu untuk melakukan pelitian dilihat dari biaya tenaga waktu dan latar belakang teori jadi kita harus tahu dulu budget kita berapa tenaganya STM berapa misalnya skripsi kira-kira biayanya bagaimana kemudian karena STM nya kita kecuali kalau kita punya anggaran lebih sehingga bisa membayar surveyor misalnya begitu tapi saya rasa biasanya masa tersebut yang melakukan semuanya jadi diperhatikan terkait waktu dan teori yang adanya jangan sampai poin empat ini terabaikan kemudian yang kelima adalah apakah dapat memperoleh untuk mendapatkan izin pelitian jadi kalau dengan melakukan pelitian di rumah sakit misalnya begitu ya nah itu misalkan penyuluhan di rumah sakit nah itu perizinan itu harus biasanya ada sidang kode etik dan seterusnya begitu itu harus dipenuhi semua kalau ke lembaga permasyarakatan atau LP biasanya harus memasukkan surat dulu gitu kan nah itu harus mendapatkan izin dari otoritas yang ada misalnya gitu kemudian poin yang selanjutnya adalah berapa sih banyaknya informasi yang sudah kita peroleh sebisa mungkin kalau bisa kita punya gambaran awal jadi informasi informasi awal ini menjadi acuan kita bagaimana merumuskan masalah kemudian terakhir adalah apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan tadi kan sudah saya bahas dalam latar belakang dalam background itu atau scientific problem itu kita harus tahu dulu pelitian sebelumnya disinilah namanya gap analysis jadi ini juga sangat penting juga selain dari poin-poin sebelumnya oke selanjutnya adalah berdasarkan tinjauan teoretis jadi teori apa yang dapat mendukung pelitian kalau sebisa mungkin kalau sebisa mungkin ya sumbernya adalah dari jurnal karena jurnal itu pelitian terbaru jurnal bisa cari misalnya di google sekolar ketik saja google sekolar nanti akan muncul misalnya kata kuncinya apa atau misalkan kalau lebih bagus lagi misalnya ketik di science direct nanti disana cari apa namanya teori atau topik yang kita cari nanti insya Allah pasti ada semua disana kemudian dari mana kita dapat teori dari pendukung penelitian ya tadi ya bisa dari buku bisa dari jurnal kalau jurnal bisa dari google sekolar atau science direct atau dari portal-portal yang lain kemudian apakah sudah ada pelitian terdahulu yang relevan nah ini sebisa mungkin sumbernya adalah jurnal ya karena referensinya referensi penelitian jadi sebisa mungkin jurnal memang ya sumber penelitiannya kemudian terakhir adalah bagaimana bentuk kerangka pemikiran pelitian jadi kerangka pemikiran pelitian ya kita susun ya mulai dari apa namanya masalah utamanya kemudian landasan teorinya kemudian hipotesis pelitiannya seperti apa ya hipotesis pelitian ini kaitannya dengan jawaban sementara dari pelitian kita selanjutnya adalah berkaitan dengan perumusan hipotesis ya seperti saya sampaikan tadi hipotesis merupakan jawaban sementara dari pertanyaan pelitian paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah apakah pelitian memulakan hipotesis jadi kalau memang pelitian sebut tidak perlu ada hipotesis ya tidak masalah tapi kalau memang perlu ditulis ditulis umumnya posisi hipotesis pelitian itu posisinya setelah kerangka teori karena logikanya adalah ada ada scientific problem scientific problem itu ada teorinya yang diduga dapat memecahkan permasalahan pelitian kita usulkan sehingga berdasarkan masalah dan teori yang ada kita rumuskan jawaban sementaranya jawaban sementara dari pelitian kita nah itu namanya hipotesis nah itu ada atau tidak nah itu kembalikan lagi ke masing-masing peneliti ya tapi tidak wajib mencantumkan hipotesis penelitian ini ya tidak wajib kemudian apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis jadi ya sebisa mungkin ya teorinya apa yang yang kuat ya sehingga dari dasar teori tersebut kita bisa atau kita dengan yakin ya merumuskan hipotesis menjawab pertanyaan sementara dari pelitian kita sehingga ya kita harus cari pelitian terbaru jurnal yang terpotensional yang reputasi kalau bisa kemudian bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan nah nanti ini kaitannya dengan tadi dua hal tadi ya hipotesis pelitian dan hipotesis statistik kalau hipotesis pelitian posisinya di kerangkat teori paling akhir sebab bab dua terakhir biasanya begitu ya nah tapi kalau hipotesis statistik nanti kaitannya ada di di hasil dan pembahasan nantinya disana oke selanjutnya adalah terkait desain pelitian jadi bagaimana desain perumusan masalahnya kemudian bagaimana desain landasan teoretisnya bagaimana desain perumusan hipotesisnya bagaimana skala pengukurannya ya lagi ketemu lagi skala ya ini penting sekali jadi skala itu ada empat hal ada nominal ordinal interval dan rasio ini sudah saya bahas di mata kuliah statistik kemudian berapa jumlah sampel yang diperlukan nanti ini ada rumusnya nanti di pertemuan berikutnya pertemuan selanjutnya ya kemudian teknik pengambilan sampelnya bagaimana ini nanti satu satu pertemuan nanti dengan jumlah secara menghitung jumlah sampel kemudian instrumen apa yang digunakan dalam pelitian nanti misalnya questioner nanti saya akan bahas khusus apa namanya bagaimana mengurai variable hingga instrumentasi kemudian berkaitan dengan pengumpulan data datanya apa saja yang harus dikumpulkan apakah data primer atau data sekunder kemudian bagaimana instrumen untuk mengumpulkan datanya nanti seperti tadi kalau yang poin sebelumnya terjawab ini bisa terjawab siapa yang akan mengumpulkan data kita sendiri atau surveyor berapa biaya untuk pengumpulan datanya itu juga kita harus hitung kalau bisa ini kaitannya dengan budget kemudian berapa tenaga yang diperlukan untuk mengumpulkan data kalau jenang sendiri alhamdulillah tapi kalau anggarannya banyak bisa membayar surveyor kemudian bagaimana prosedur yang harus dipenuhi untuk mengumpulkan data seperti itu kemudian berkaitan dengan penentuan variable dan sumber data jadi variable itu definisi variable dalam pelitian ini berbeda dengan variable dalam matematik kalau kalau dalam matematik itu itu kan suatu variable yang nilainya berubah-rubah begitu ya nah kalau dalam pelitian ini variable pelitian itu definisinya adalah suatu karakteristik yang dapat baik bisa diukur secara langsung maupun dapat tidak dapat diukur secara langsung jadi itu adalah variable pelitian variable pelitian adalah suatu karakteristik yang akan kita duga baik secara baik bisa diukur secara langsung maupun tidak dapat diukur secara langsung apa itu variable diukur secara langsung misalnya adalah berat badan kan bisa diukur secara langsung variable berat badan variable tingkat pendidikan itu kan dapat diukur secara langsung tapi kalau variable misalnya kreativitas nah itu kan variable yang tidak dapat diukur secara langsung, tapi meskipun tidak dapat diukur secara langsung tapi kita bisa ukur ya, nanti berdasarkan teori, nanti misalnya ada variable lagi, misalnya variable dalam bimbingan konser atau dalam psikologi itu ada namanya resilience misalnya gitu ya, resiliency nah itu adalah suatu variable yang tidak dapat diukur secara langsung, tapi kita berusaha nanti kita bisa ukur variable tersebut menggunakan indikator-indikator yang kita peroleh dari teori kan begitu kemudian dari mana data akan kita peroleh ya, jadi ini juga penting apakah datanya primer atau sekunder kemudian berkaitan dengan analisis dan interpretasi data, bagaimana format untuk tabulasi datanya siapa yang akan menabulasi berarti kita sendiri ya, kalau kita apa namanya, skripsi ya kemudian berapa lama proses tabulasinya, alat analis apa yang digunakan alat analisnya misalkan menggunakan agresi, korelasi, uji T, dan seterusnya kemudian software apa yang akan digunakan untuk analis data jadi apakah menggunakan Excel SPSS, Minitab, Tableau, dan seterusnya itu harus kita siapkan dari awalnya selanjutnya adalah berkaitan dengan pembuatan kesimpulan dan saran jadi poinnya ada tiga, bagaimana cara penyampaian kesimpulannya itu kaitannya dengan temuan-temuan yang kita peroleh berdasarkan hasil analis data dan pembahasan, kemudian untuk siapa saja sarannya akan diberikan, kemudian apakah sarannya itu dalam bentuk umum atau spesifik, jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesimpulan dan saran kemudian bagaimana dengan penyusunan laporan ini harus sesuai dengan format yang ada di jurusan masing-masing kalau di BPI harus sesuai dengan format yang ada di jurusan BPI dan seterusnya jadi seperti itu intinya sih dalam penyusunan laporan atau penyusunan skripsi harus sesuai dengan buku pedoman skripsi di masing-masing jurusan seperti itu saya kira cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati